Tim Macan Suban Pores Srejang Lebong mengamankan pelaku yang terlibat peredaran narkoba jenis sabu dan ganja. Sejak 4 Agustus hingga 9 Agustus 2023 ini, tim Macan Suban berhasil mengamankan 4 pelaku. 3 laki-laki dan 1 orang wanita berambut pirang dengan jumlah barang bukti 11,4 gram sabu dan 1,130 gram ganja. Dijelaskan Wakapores Srejang Lebong Kompol Yusiadi, 4 pelaku tersebut adalah DW, warga desa Pulau Geto, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang. PA, warga Keluran Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang. BH, warga Blitar Muka, Kecamatan Sindang, Kelingi. Dan Ibu Rumah Tangga Berinisial SA alias CC, warga Keluran Jalan Baru, Kecamatan Curup. Kasus itu 1 LP, 1 LP 2 kasus, dan kasus tindak pidana narkoba jenis sabu sebanyak 1 kasus, dan tindak pidana jenis ganja sebanyak 2 kasus. Jadi untuk kerinciannya serta... KB Usat Narkoba Pores Rejang Lebong Ibda Herian Effendi menjelaskan dari tes urin yang dilakukan, didapati 2 orang positif menggunakan narkotika, termasuk SA alias CC yang suaminya diketahui sudah terlebih dahulu ditangkap karena narkoba, dan mendekam di lapas bentiring kota Bengkulu. Berinisial KA, alamat Dusun 3, Desa Belitar Muka, Kecamatan Sindang, Kelingi, Kabupaten Terjang Lebong. Dan yang keempat, berinisial SA alamat Jalan Sawah Baru, RT 01, RW 01, Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Terjang. Keempat pelaku dikenakan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, dan pasal 112 nomor 35 tahun 2009. Hancaman pidananya maksimal 20 tahun penjara. Handril Waldi, Nata RBTV, melaporkan.